Terima kasih. 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 that this is only the beginning of your fun journey with coding. So be sure to keep learning after the event. Thank you and happy coding. Oke, selamat datang semuanya. Selamat pagi. Semoga kalian tetap semangat di hari Sabtu ini. Pertama-tama, terima kasih semuanya yang udah pada daftar di acara Hour of Code kali ini. Ini adalah acara Hour of Code kedua yang sudah dilaksanakan oleh Generation Girl. Pertama-tama, aku kenalkan dulu nama aku Sabita. Aku dari salah satu member dari Generation Girl dan di sini aku akan bantu nge-host untuk acara Hour of Code di kelas intermediate kali ini. Oke, pertama-tama kita mungkin mau agak sedikit mengenalkan Generation Girl itu berdiri di bawah suatu non-profit organization yang bernama Yayasan Generasi Maju Berkarya dan kita menggunakan STEM untuk mengedepankan dan menurture future female leaders. Dan sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk beberapa partner kita yaitu Sequoia, Gojek, Zinius, Coffee Ventures, XYZ, Medicine Technology, Line, Girls Unite, Match and Work, Candidate College, Girls Code, Girl Press, SWE Jakarta, The Study Friend, Girl Up Unpad, Student Catalyst, Google Developer Student Club Universitas Gunadharma, Women in Tourism Indonesia, Event Campus, Women Works, Girl Weekend, Female In Action, Zillion, Installer, Times Indonesia, Girls in Tech Indonesia, Impact Runner, Semut-Sumut, Stellar Women, Dream House Lab, dan Heart of People. Dan hari ini, kita bakal ngapain aja sih? Kita bakal coding selama satu jam, dan ini gak cuma diselebrasi oleh Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi, kalian tuh beruntung banget untuk ikut di acara ini. Dan hari ini, temanya adalah Game Design with Blockly. Dan ini pernah dipartisipasi oleh beberapa tokoh seperti Barack Obama, Malala Yousafzai, Ashton Kutcher, dan Mark Zuckerberg. Dan terakhir, sebelum aku pindahin ke mentor, jangan lupa untuk semuanya di sini untuk turn on webcam, dan make sure untuk have fun dan juga participate di acara kami. Terus, kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa raise hand atau menggunakan fitur chat di Zoom. Dan kalau mau bertanya, silakan menggunakan dengan format dalam kurung seperti ini, kurung siku, ask underscore name, nama kalian, dan pertanyaannya. Contoh, ask Ashton, how do you fix this error? Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan serahkan ke mentor kita hari ini, yaitu Mila. Silakan. Halo semuanya. Pertama-tama, terima kasih sudah join dengan kita untuk coding bareng hari ini. It should be fun. It's gonna be very relaxed. And I think we're going to learn a lot today. Joining me, ada dua TA yang akan bantu juga untuk jawab pertanyaan. Kalau kalian ada yang kesusahan juga, Mas Salman sama Mas Arda. Yes. Oke, cool. Let me just share my screen. Oke. sudah oke? Sudah oke? Ya. All right. Just a little bit about me. My name is Mila, and I'm currently an iOS developer at Gojek. And I've been coding for about five years. Just a little bit of a journey. I started out my career in tech after college. And right away got an internship and then worked for a few years in tech. So, yeah. Hopefully, I'll be able to give a little bit of insight for you all today. Okay. So, as Sabita mentioned, we will be coding for an hour today. And we'll be making a mini game with the help of Code.org. I'll be coding with you all and you can follow along. So, no need to worry if you don't have any experience. It's okay. You can even make your own project later and get creative. And we will have some showcases later, yeah. So, what we're going to do today is, as you can see in the example, this is what the website looks like along the code. Okay, again, we will arrange puzzle-like code to create a cute game that I called Rainbow Bunny. Okay. So, this is the URL. Oh, wait. I think the URL is here, actually. but we will go into the demo later. Actually, let's go to the demo right now. Okay. You can see my screen still. so, this is the rainbow bunny. And then what we're going to do is, it's going to move around to get some carrot. And if it gets the carrot, then it'll say congrats. and it's a super simple game and it has a lot of room for improvement and more creativity. So, maybe later on, you guys can make it better and actually showcase. Cool. Let's, okay. sebelum kita coding, I just want to explain a little bit about the couple of programming basics. In programming, we often hear words kayak code, coding, debugging, itu tuh apa sih? So, code is actually a couple of instructions that are understood by the computer. And then coding means to write those instructions that will be understood by the computer. And usually these are done by developers. And if you hear the word debugging, it actually just means to check the errors of the code that causes the bugs. Okay. Fun fact for you guys. So, why do we call it bugs in computer programming? Does anyone know? Okay. So, we call bugs because it's founded by Grace Hopper, a computer pioneer who she is, she worked in the Harvard computer lab and she found a moth stuck in one of her computer and a moth is indeed a bug. So, that's how bugs, the word bugs in computer programming was founded. Okay. So, usually when I teach programming, I want to get into the principles first. So, when we program, we often have to think that everything is an object. a car, a house, the makeup we wear, even in plain English, an object literally means a thing that we can touch, we can see, we can feel. So, you can answer in the chat, but look around you and tell me the first object you see around you right now. You can reply in the chat. Okay, and if we take a look at lipstick object, for example, this is a lipstick. It has a color, it has expiry date, and it has a brand name. And as lipsticks, we usually use it to color our lips, right? So, an object specification like color, brand name, expiry date is what we call properties. And we're going to work with these later on when we code. Properties is what defines the object. And then when we say methods, a lipstick's usage is to be applied on lips, right? So, that's what we call a function, a method, right? So, it means what this lipstick is supposed to do. It has a property of, you know, brand name covergirl, for example, and the usage is to be applied on lips. so, that's the function. Okay, so far so good. Easy, right? And the last one that I want to explain is conditions, which we will be working with later. Condition is like, I would say condition is like a rule. Say, for example, if I don't eat vegetables, then I won't get dessert. Or later in our game, if we don't get a carrot, we won't be getting the reward. Okay. Cool. I think that's enough theory for now. Let's move on to the fun part. before I move, are there any questions? Anything that's confusing? You can reply in the chat and then TAs will make sure it's answered. before we start coding, we have to think about what we are going to do first, right? And I will, I guess I'm missing a slide here, but usually we would list out like for the bunny. Let me just move away from the button. from here. So for the bunny, we would usually have to create the bunny and then create the landscape, make sure the bunny can move around and make sure the bunny can also get a carrot. So usually that's what we have to think about first before we actually do some programming. we would recommend that you split your screen. So as so like this, so your browser on this side or whichever and then your editor, your coding editor will be on the other side as well later on. so sorry, your coding editor and your zoom will be side by side basically so that it will be easier for you guys to follow along. Okay. Yes. So as I said, this is the list of what we're going to do later. we're going to create the character, the background, the, yes, and the bunny to move around and the bunny getting a carrot. We're going to work with conditions as I mentioned earlier and that's it. Okay, cool. Let's start coding. So if you can see in the chat, I think there is a link for you guys to go into this link. Okay. Like this. Everyone okay. And then you just click the create button. click this right button. And then here we go. This is our main view today. Okay. I'm going to give maybe a few minutes for people to be able to land into the screen. let me let me know if maybe let me know in the chat if anyone is having trouble. If not, we can move along. go. I'm going to I'm going to selamat menikmati 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 Ada kayak property yang tadi aku jelasin, jadi kalau misalnya bahan ini nanti propertinya tuh number of carrots yang dia udah makan ada berapa, kayak misalnya dia udah makan 1 atau dia udah makan 2 gitu. Nah, ini nanti kita pakai variabel. Oke, terus ini ada sedikit matematika, jadi kalau misalnya klientik kita ada kondisi, kalau misalnya number of wortel, jadi number of tuh maksudnya, sorry my bahasa is very bad, wortelnya tuh ada berapa, jadi nanti kita bisa pakai puzzle ini. Number of wortelnya, misalnya 3 atau 1, nanti apa yang akan terjadi gitu. Logic. Oke, logic ini yang tadi aku jelasin mengenai condition. Jadi, kalau misalnya, kita nanti kayak ada rules, kayak ada aturan-aturan, kalau misalnya, misalnya if wortelnya itu udah zero, jadi maksudnya wortelnya itu udah kemakan, berarti apa yang akan terjadi gitu. Oke, kita juga bisa bikin function sendiri di sini, nanti bisa diusus-ususun juga puzzle-nya. Misalnya kamu mau bikin function yang nggak ada di kategori ini, kamu bisa juga bikin puzzle sendiri, tinggal di drag and drop aja. Terus teks, teks itu, misalnya kita mau print hello world, atau kayak kita mau show title di screen ini, kayak tadi kan ada, kayak gambar, eh bukan gambar, kayak tulisan congrats, Kalau misalnya wortelnya udah kemakan, nah itu kita pakai ini nanti. Comments. Comments ini kalau kita programming lumayan penting, jadi kalau misalnya ada kode yang misalnya kita perlu perbaikan, atau misalnya ada kode yang kita harus explain gitu, kode ini tuh ngapain. Nah, ini komen biasanya kita pakai gitu loh. Oke, oke. Ada yang kesulitan so far untuk masuk ke page ini, atau ada pertanyaan sebelum kita mulai? Oke, oke, oke. Cool. Oke, kita mulai ya. Sebentar-sebentar. Oke. Ya, nanti aku contohin ya. Nanti kita kode doang. Jadi, aku nggak akan lepasin kalian initially. Nanti kita kode bareng. Terus nanti ada waktu, misalnya kayak 10-15 menit kalau misalnya ada yang mau dirubah-rubah, terus ada yang mau showcase, boleh banget. Oke. Cool. Kita mulai yuk. Jadi, pertama, kita bikin background ya. Nah, ini backgroundnya kalian boleh pilih apa aja deh. Tapi kalau aku, aku senang melihat yang ini. Soalnya lucu dan matching. Terus, aku senang dengan lokasinya dia, di mana dia itu ada di 200-200. Jadi, dia ada di tengah-tengah. Oke. So far, so good. Oke. Kalau ada yang kesusahan, TA bakal membantu. Cool. Terus, nah, di awal-awal itu. Oke. Sebelum kita move on, mungkin ada baiknya kita pelajarin ini juga. Jadi, tiap kali kamu mau lihat result dari puzzle kamu ini, tinggal klik run. Nah, untuk sekarang, at least backgroundnya udah keset ya. Udah rainbow. Terus, bunny-nya ada di tengah-tengah. So far, so good. Oke. Sekarang kita bikin supaya bunny-nya bisa say hi, gitu. So, let's see. Di sini. Lupa, itu mesinnya di say hi. Ah, iya. Di sini. Berarti di sini, kita bilang bunny-nya nanti say hello world. Atau mungkin kita bisa edit. Hi. Welcome to HOC. Yes. Terus, bisa diatur nih mau ada, mau berapa lama tampilan dari teks itu tuh ditampil terus. Nah, kalau for second kayaknya aku rasa terlalu lama. Jadi, aku rubah ke satu second. Oke. Seperti biasa, setelah kita nyusun puzzle, kita reset. Terus kita run. Oke. Satu second kayaknya agak terlalu cepat ya. Jadi, coba aku rubah. Terus run. Hai, welcome to HOC. Sudah oke? Sudah oke, teman-teman? Kalau ada yang kebingungan, again, bisa di chat ya. Oke. Sekarang bunny-nya udah ada background, udah bisa bilang hi, welcome to HOC. Jadi, selama dua second. Kita mau bikin supaya dia jadi gini. Jadi, kalau misalnya aku klik space, space bar di komputer, nanti kayak ada kayak lebah-lebah gitu. Terus ada satu wortel dimana bunny ini harus kayak ngejar. Nah, kenapa aku mau nambahin lebah? Karena biar lebih estetik dan lebih dipersulit supaya bunny-nya bisa ke wortel. Karena kalau misalnya ada konsumen satu wortel doang, itu kayaknya terlalu gampang. Jadi, kalau ada lebah-lebah, jadi dia kayak harus berusaha dikit untuk dapetin wortel-nya. Oke. Jadi, aku bikin ya. Jadi, ini aku mau bikin kayak gini. Nah, di sini dibilangnya when up press. Tapi aku gak mau up arrow. Up maksudnya ini loh, arrow. Ada kiri, kanan, atas, bawah. Nah, maksudnya dia up to when atas diklik. Aku gak mau itu, aku maunya space. Jadi, space itu space bar di komputer kita. Terus, aku mau bikin... Bentar, kita bikin sprite. Oh ya, aku tadi kayaknya lupa jelasin sprite-nya. Itu tuh maksudnya karakter kita ini. Terus, ini aku bikin satu karat dulu deh. Oke. Jadi, when space is press, kita bikin satu wortel. Oke. Kira-kira works kah? Coba kita reset. Kan? Oke. Sama-sama ya. Press space. Oke. Dapat ya wortelnya di sini. Kalau ada yang belum dapet sampai ke sini, bisa di-chat. Oke. Oke. Aku kasih beberapa second. Supaya bisa bikin contek dulu. Kira-kira prosedurnya so far kayak gini. Terus... Oke. Udah ya. Kita move on ke lebah. Bikin lebah. Jadi, ini nanti kita bikin lebah juga. Sama puzzle-nya. Aku mau lebahnya lebih dari satu. Jadi, aku bikin tiga. Terus kita taruh lebah di sini. Oke. Yuk. Kita coba lagi ya. Reset. Run. Terus space. Nah, sekarang lebahnya udah muncul ya. Dan ada wortel. Nah, nanti kita bisa bikin nih supaya lebah-lebahnya dan wortelnya itu kemana-mana. Jadi, lokasinya ada di mana-mana supaya bani-nya bisa ngejar. Aku kasih beberapa waktu supaya pada bisa ngikutin sampai sini. Oke. Oke. Move on. Nah, supaya kita bisa mulai menggerak lebah-lebah dan wortelnya, kita harus ada event. Sebentar. Maaf. Ada behavior. Jadi, di sini aku akan bilang sprite begins. Jadi, dia akan mulai untuk ngapain. Nah, aku mau bikin buat wortel dulu. Nah, wortel itu behavior-nya. Kita pilih ke behavior. Dari sini kita ke behavior. Terus kita pilih wandering. Wondering. Apa ya abis ngemarinnya wandering. Wandering itu kayak ngebolang. Kayak kemana-mana gitu. Oke. You know the drill. Kita reset. Terus kita run. Terus kita klik space. Nah, sekarang wortelnya bisa kemana-mana kan. Wandering. So far so good semuanya. Bisa sampai sini kah? Bisa sampai punya world, punya karakter, punya lebah, punya wortel. Dan wortelnya bisa bergerak. So far kita udah pake beberapa kategori ya. Kita udah pake world. Udah pake sprite. Terus kita kayak udah ada behavior juga. Oke. Cool. Sekarang kita ke sini. Terus kita mau bikin supaya lebahnya itu bisa bergerak juga. Jadi sekarang ke lebah. Terus kita... Kita pilih wandering juga. Kita mau lebahnya kayak mana-mana juga kayak gini. Supaya kayak bunny-nya itu kayak terdistraksi gitu. Itu tuh. Oke. Reset. Run. Click space. Di komputer. Oke. Sekarang... Lebahnya, wortelnya, kemana-mana ya. Wandering bahas Indonesia apa ya? Wandering tuh kayak ngebolang gitu kali ya. Kayak dia bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Iya, iya. Yang bikin wortelnya gerak yang mana ya? Yang bikin wortelnya gerak yang ini. Sprite begins. Jadi kita ke behavior. Terus pilih yang ini nih. Terus sambungin puzzle-nya kesini. Terus pilih karakternya wortel. Terus pilih lagi behaviornya wandering. Wandering di sini. Terus taruh di sini. Oke. Ada yang ini? Ada yang kesusahan? Oke. Sekarang kita udah bisa punya kayak wortel dan lebahnya itu tuh kemana-mana. Tapi bunny-nya tuh belum bisa move. Jadi kita belum ada instruksi buat panah-panah ini. Dan aku mau bikin panah-panah ini supaya bunny-nya bisa kemana-mana. kayak game. Jadi untuk bikin kayak gitu. Sama kita pakai event. Jadi kita pilih ini. Terus di sini. di sini. Pilih while. Terus dari situ kita kasih behavior. Misalnya dia harus move. Tapi for some reason di sini ditaruhnya di sprite. Jadi kita pilih di sprite. Terus move. Oke. Nah di sini di puzzle ini dibilang. Jadi kalau misalnya up itu di press. Jadi yang panah atas ini di press. Si bunny akan maju 10 pixel ke atas. North. Oke. Kayaknya kita coba dulu deh. Jadi kita bisa lihat. Set. Run. Oke. Terus kita klik space. Terus kita pencet yang ke atas. Bisa gak? Dia ke atas. Pencet-pencet terus. Oke. Udah bisa ya. Oke. Kita move on lagi. Mungkin kita pick up the pace karena. Bentar lagi. Kayaknya kita masih ada waktu. Oke oke. Events. Kita ke sini. Terus kita pilih lagi. Nah sekarang ini kita mau bikin buat apa? Kan tadi kita udah bikin buat panah atas. Sekarang kita bikin panah bawah yuk. Jadi. While down. Eh. Ya. While down press. Kita bikin lagi. Eh salah. Maaf. 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 Kita move. Bunny-nya. Ke. South. South. Itu. South. Bahasa Indonesia. Selatan. Selatan. Yes. Terus ini. Jadi. Kalau down. Arrow-nya itu di press. Dia akan mundur 10 pixel ke bawah. Oke. Kita coba lagi. Kita reset. Run. Terus. Kita press ini. Terus kita up. Bisa ya. Up masih bisa. Down coba. Down, down, down. Sekarang udah bisa ya. Wore. Sudah bisa menggerakkan. Setidaknya mengkontrol bunny-nya. Supaya dia bisa bergerak. Dan nantinya akan memakan wortel ini. Oke. Nah. Kita masih ada panah yang lain. Yang belum terisi. Jadi. Yuk. Kita isi bareng-bareng. Again. Kita press. Kita drag. When. Sorry. Ini diganti ke while. Terus. Ke. Down, up, down, left. Oke. Sekarang kita mau bikin buat kiri ya. Left. Press. Sprite. Ini. Ke. East. Timur. Left. No. No no no. Barat. Barat. Ya. Bener kan ya. TA. Alright. Yuk. Coba lagi. Aku paling senang. Kalau ada coding selalu dicoba. Jadi. Hey. I don't have same number of lines here. How come you have so many. Terus. Kalau misalnya. Kita. Coding. Terus. Kita mau coba. Kita mau lihat. Tidak ada yang rusak gitu. Kita harus rajin. Hai. Sorry. Kayaknya ada microphone yang. Oke. Kita coba lagi. Terus kita. ека. Sekali facebook. Tidak ada. Tidak ada. Seletul yang lain. Tidak ada. RUUYT het. Abu 가운데 Bramu. which is the web framework that we use to render our Reflit web page. Oke, oke. Gak apa-apa. We had all the stuff already there. We'll get to the West. We added a host here, and number two. Because this is the method that we upload the picture. Must be the other one. Okay. Okay, cool, cool, cool. Cool. Satu lagi, guys. When, while, right, press. Jadi, kalau misalnya panah kanan diklik, you know the answer. Kita move ini ke timur. Oke, ke kanan. Yuk, reset, run, space bar, terus ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Oke, cool. Kita pause di sini dulu. Ada yang kesusahan so far? Ini banyak banget loh yang kita udah touch base. Oke. Mungkin aku kasih beberapa waktu supaya ada, mungkin ada yang baru join bisa catch up, dan bisa somehow copy apa yang udah ada di editor aku. Oke. Cool. Sekarang kita, oke. Sekarang itu, apa problemnya? Problemnya itu, kita belum bisa bikin supaya kelincinya itu bisa memakan, atau bisa mendeteksi kalau dia tuh udah kena wortel ini. Nah, kalau udah kena wortel ini, aku udah asumsi dia sudah memakan wortel ini. Paham? Paham? Paham tidak? Jadi, kalau misalnya bunny ini, misalnya kita atas-atas, bawah-bawah, kiri, kanan, terus habis itu dia kayak, eh, kesenggol wortelnya. Nah, pas kesenggol itu, aku mau bikin supaya kita udah berasumsi dia sudah makan dan kamu sudah menang game-nya. gitu. Jadi, sekarang aku bikin lagi event ya. Jadi gini, when, kita ambil event, terus kita pilih yang when. bunny touches carrot. Oke. Terus aku mau bikin, aku mau bikin suatu property, dimana ada yang namanya counter. Counter itu apa? Jadi, setiap bunny ini klik, bukan klik, tapi kesenggol wortelnya, aku mau ada suatu property dimana dia bisa nyimpen sudah berapa kali nih bunny-nya itu menyenggol wortel ini. Jadi, kayak as if kayak ada judge gitu, kayak ada juri yang kayak mendikte, oh ya, bunny ini udah nyenggol wortelnya sekali atau dua kali. Nah, anggap aja counter ini tuh kayak jurinya gitu. Jadi, dia yang akan ngitung berapa kali bunny ini akan memakan wortel atau menyenggol wortel ini. Oke. Terus, tiap kali dia dia touch, dia nyenggol wortel ini. Aku juga mau bikin supaya si bunny bilang sesuatu. mungkin bunny-nya bisa bilang mungkin itu lebih ke sprite. Terus, kita bisa bilang kita bisa bilang kayak Hai, bukan hai lagi deh. Aku sudah memakan wortel. Aku sudah memakan wortel. Atau gini aja, wortel termakan. Termakan. Oke. Selama 4 second. Yaudah deh, kita bikin kayak 3 second. 3 detik ya. Jadi, kayak kita bisa lihat gitu. yuk. Yuk, kita cek ini bisa apa enggak. This works or not. Kita reset. Terus kita run. Terus kita klik space. Terus kita gerak-gerakin supaya kita bisa menyenggol. Hore, wortel termakan. Lihat ya di sini. Sudah disenggol. Cool, cool, cool. Sudah, oke. Nanti kita balik lagi ke counter ini. Yang aku tadi bilang semacam juri gitu. Oke, aku pause di sini dulu. Karena banyak yang udah kita recap. Atau kita cover so far. Jadi, mungkin sekitar 1 menit. Supaya bisa dicontek. Jadi, kita tadi bikin event. Terus tadi kita kasih counter. Supaya dia bisa ngitung berapa kali wortel yang dimakan. Terus tiap kali. Misalnya dia udah nyenggol. Itu dia akan bilang wortel termakan gitu. Oke. Oke, terakhir nih, terakhir. Sebelum kita mungkin kayak ada free time untuk nge-improve game ini. Kita ada function. Oke. Jadi, kayak behavior lain yang kamu mau bikin. Kalau ini sekarang aku bilang check score. Check score. Buat nge-check dia itu udah menang atau belum gitu. Nah, di sini kamu bisa drag and drop juga puzzle-nya ke sini. Jadi, kalau kamu lihat ya dia kayak ada window baru gitu. Terus kalau misalnya nggak jadi ya udah kamu klik delete. Atau misalnya kamu mau close dulu. Tapi dia program ini ngasihin kamu flexibility untuk bikin function sendiri gitu. Kalau misalnya ada yang nggak ada di sini. Coba kita pause dulu ini. Biar nggak terpis. Reset. Terus kita change. Oke. Jadi, di sini itu kita mau nge-check. Kalau misalnya counternya itu mungkin satu. Dia akan say congrats. Something like that. Jadi, sekarang kita bakal main dengan logic ya. Jadi, kayak gini. Oke. Jadi, di logic kita akan drag puzzle ini. Terus kalau di sini kita bisa kasih semacam variable. Tadi variablenya kita itu jurinya ya. Nah, jurinya itu aku kasih nama counter. Tapi kalau kamu mau rubah namanya juga bisa. Misalnya kamu mau rubah jadi juri gitu. Kamu bisa rubah di sini. Tapi harus dirubah di dua tempat. Jadi, di sini dan di editor kita yang tadi. Terus kalau misalnya. Kalau misalnya dia sudah dapat portal satu. Aku mau kasih dia ini. Misalnya satu. Bisa taruh text. Bisa taruh text. Show title screen. Terus bisa bilang congrats. Sudah menang. Congres aja deh. Congres aja deh. Biar lebih pendek. Congres. Ok. 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 Jadi yang tadi kan function tadi kita udah bikin. Yang isinya itu apa yang tadi kita kasih logicnya. Terus kita close. Terus dia gak langsung ke add. Jadi kamu harus add lagi di sini. Di function. Terus kamu drag lagi ke sini. Ke bawah. Ok. Cool. Coba kita run. Ok. Ok. Ini udah. Ok. Ada yang salah ya. Ok. Jadi kira-kira apa nih. Mungkin karena wortelnya langsung ke touch. Jadi dia langsung congrats. Terus abis itu coba kita run lagi. Ok. Coba sekarang kita bikin seperti ini. Jadi. Kalau misalnya. Kita bikin kayak gini. Kita bikin supaya tiap kali wortelnya itu kemakan. Mungkin ilangin aja wortelnya. Jadi kita remove. Spice. Remove. Apa yang terjadi ini kira-kira. Ah. Yang terjadi itu. Kelincinya hilang ya. Kita maunya wortelnya yang hilang. Jadi kita taruh di sini. Terus kita run. Terus kita click space. Tadi wortelnya udah ke senggol ya. Kalau misalnya kita ubah di sini. 0. Apa yang terjadi. Kayaknya yang terjadi itu dia nggak akan bisa masuk ke congrats. Jadi. Sekarang PR-nya itu. Improve this. So that it is correct. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mau dimodifikasi. Bisa dimodifikasi sekarang. Tidak. Kita ada waktu. Mungkin beberapa menit lagi. Ya. Mungkin kita kasih 5 menit. Untuk. Semuanya. Mungkin mau dimodifikasi. Bisa di puzzle-nya. Atau bisa di logic-nya. Ya. Aku kasih waktu 5 menit ya. Sementara itu aku bakal leave this. Supaya kalau misalnya ada orang yang baru aja masuk. Dia bisa. Dia bisa. Contek. Contek ini. Oke. 5 menit ya. Bebas. Bebas. Iya. Bebas. Mau kayak gimana. Mau. Kamu mau bikin world yang baru. Bahkan. Atau kamu mau bikin karakter yang baru. Nggak harus bunny. Ya. Bebas banget. Aku kasih mungkin. 10 menit ya. Jadi kayak. Kalau misalnya ada yang mau ganti world gitu. Ada yang bisa ganti. Dan. Bisa ada waktu gitu. Soalnya nanti kita ada showcase. Ya. Oke. Aku set up timer. Kasih 10 menit. Start. Oke. Cool. 10 menit sudah dimulai. Hmm. Silahkan. Terus. Hmm. 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 Mm. Lirat. Hei. Maaf. Yang, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa diketik. Tapi aku sempat dapet sih problem ini juga. Jadi pas aku mau klik ini, aku klik terus terus nggak show up gitu. Moga-moga bisa ya show up setelah di refresh. Kalian bisa ubah-ubah nih kayak misalnya instead of just one wortel mungkin dia bisa capture dua atau tiga wortel gitu. Ya. Kita masih ada lima menit lagi. Tapi mungkin aku bisa share musik. Oke, just a little fun fact. Mungkin aku satu-satunya orang yang nggak punya Spotify. Aku punya YouTube music. Sebentar aku stop sharing ya. Sebentar aku stop sharing ya. Sebentar. Share some advanced files. Ah, oke. Computer audio. Baik. Baik. Ada request guys? Bebas Kamila, bebas. Bebas ya, bebas. Shif, kamu suka apa Shif? Lagunya. Apa ya? Apa ya? Apa aja kita? Apa ya? Lagu imagination, Kak. Coba. Imagination? Iya, ada yang request nih, Kamila. Imagination dari Dragons. Bukan. Ini ya. Imagination Dragons. Imagination yang Shawn Mendes atau yang mana ya? Iya kali ya. Oh, yang Shawn Mendes. Benar. Baik-baik. Oke. Biar lebih semangat nih semuanya. Iya. Bagunya. Oke. Oke. Udah denger ya. Oh, there she goes again. Every morning it's the same. You walk on by my house. I wanna call on your name. I wanna tell you how beautiful you are from where I'm standing. You got me thinking what we could be, cause I keep craving, craving. You don't know if that is true. Can't get my mouth to say the words they wanna say to you. This is typical of love. Can't wait anymore. Won't wait. I'm gonna tell you how beautiful you are from when I see us together forever. In my dreams, you're with me. Will be everything I want us to be. And from the nose, maybe this will be the night that we kiss. For the first time, or is that just me and my imagination? We walk, we laugh, we spend our time walking by the ocean side. My hands are gently intertwined. A feeling I just can't describe. All this time we spent alone, thinking we cannot belong to something so damn beautiful, so damn beautiful. Craving, craving you. Know it, but it's true. Can't get my mouth to say the words I wanna say to you. This is typical of love. I can't wait. I can't wait. You can't wait. I can't wait. You can't wait. Libert. Which means? And this is a nightmare no one pas just navigating ultimately. We can do this film like that. Let's see. I can't wait. See it on the end of theuo. We can do galera. We can do anything. We can do this. Everybody can do this. Question is a dog. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau yang belum selesai nggak apa-apa juga, bisa showcase dan bisa kasih lihat kita prosesnya kayak gimana dan apa yang mau kamu bikin. Ya, ada yang mau volunteer? Nih, I'm done. Yay! Oke, all done. Ada yang mau volunteer? Ada yang mau, bisa raise hand aja langsung di reaction, terus raise hand yang mau volunteer showing. Kenapa, kenapa? Sorry, Shif. Boleh, yang mau volunteer buat kasih lihat proyeknya. Ada, ada Michael. Oke, baiklah. Mau siapa dulu nih? Mungkin Michael dulu ya. Halo, halo. Aulia aja dulu katanya, Kak. Baik, baik. Baik, baik. Aulia, silahkan. And now, Val. Oke, oke. Nice, nice. Hooray. Aku seneng nih banyak yang volunteer. Aulia, bisa share screen kah? Oh ya, yes. Awesome. Cool. Yay, Dila. Abis ini ya. Kelinci terkena virus. Iya. Aulia, bisa jelasin sedikit game kamu mengenai apa? Oh. Halo. Halo. Jadi, kelincinnya lagi di gurun pasir. Iya. Terus, terus. Terus, kalau Michael-nya terkena ini. Sebenarnya nggak boleh kena ini. Kalau kena, jadi kuncinya terkena virus. Baik. Oke. Nice. Jari-jari Zimba. Oke. Sip. Terus, yang ini nih, yang when touches cupcake. Yang touch kue. Iya. Iya. Itu belum kali ya. Oke, oke. Oke. Nice, nice. Kelinci terkena virus. Cool. Ada yang punya, ada yang punya yang sama. Mungkin bisa juga nih, kalau misalnya kelincinya terkena virus, warnanya jadi berubah warna kelincinya. Ada juga guys, function atau event seperti itu. Jadi, kalau misalnya dia terkena sesuatu, color-nya bisa diganti. Kayaknya scroll down deh. Scroll down, scroll down. Nah, ini nih. Change color. Change color. Eh, bukannya ini. Yang di atasnya. Coba lagi. Oh, iya. Tadi. Sprite. Sprite. Ya. Change color. Of ini, to ini. Itu, apa ya. Ya, boleh-boleh. Merah-merah. Hore. Nice. Keren, Aulia. Makasih, Pak. Makasih. Sudah volunteer. Oke. Next, next. Tadi Aulia, udah. Terus tadi ada Michael. Oh, iya. Lux-nya Aulia keren deh. Iya, benar-benar. Tadi, oke. Michael, udah siap? Atau mau di-la dulu? Oh, urutannya mau volunteer. Oke, Michael. Oke, siap. Michael, ya. Oke. Iya, Michael dulu. Ooh. Hi, I'm Bunny. Mortal-e. Yeah. Nice. Cool. Cool. Nice, nice. Keren, Michael. Ada yang mau kamu jelasin, Michael? Atau kurang lebih sama programnya? Oke. Sip, thank you. Sudah volunteer. Yap, yap. Alright, next. Now, Val. Iya, Kak, sebentar. Oh, iya, siap. Share screen, ya? Yap, share screen. Oke. Bisa, bisa, bisa lihat. Wuhuy. Oh, yay. Nice. Eh, jadi dia kalau ke senggol lebah, dia, warnanya berubah, ya? Iya. Nice. Tapi itu mau nanya apa? Kayak, kalau misalnya mau bikin variable baru, gimana, ya? Variable baru. Ah, oke. Jadi, bisa, variab, bisa klik counter, counter yang paling bawah. Iya. Terus bisa rename counternya untuk jadi apa. Misalnya, nyawa, ya. Terus kalau kena dulu. Nice. Terus. 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 Iya. Nafal jago banget. Kayaknya, kayaknya Nafal lebih jago dari aku. Habis itu diapain ya, kalau mau munculin tulisan? Oh, munculin tulisan, kamu coba klik teks. Yang kayak ini, kalau misalnya mau kayak game over gitu. Sebentar. Bisa. Bentar ya. Kalau nggak salah. Ah, ya. Bisa teks. Terus kamu scroll ke bawah. Ada show title screen. Teks, teks. Ke bawah lagi, Nafal. Ah, ya. Ah, ya, ya. Udah ada pasiennya. Bisa. Iya, mau. Keren banget. Iya. Oke, oke. Kita ada lima menit lagi. Oke. Mungkin satu lagi, atau kita bisa dua orang lagi. Nafal, keren banget. Makasih ya. Jago. Sangat. Nailah. Oke. Nailah. Abis Nailah, Dila. Ah, can you see my screen? Yes. Oke. So. Yes. This guy says this, and then he has to eat fish to get out, right? Mm-hmm. So when the Swiss fish spawn, and he eats it, he gets out of hell. But. Oh. But. But if he eats the ghost, which he won't eat the ghost. Uh-huh. Okay, it won't, but. Yeah. I get the idea. If he catches the ghost. He goes into another world. That is not the real world. Which is this. Oh. Yes. Nice. Okay, okay. I don't know if that's. I like the idea. Ideanya keren. Yeah, that's a lot. Yeah. That's really creative. Thank you. Thanks, Nailah. Okay. Last but not least, Dila. Ooh, another world. Okay, bisa. Jadi, ini tuh. Nggak, silakan. Ini bakal ada kayak hantu-hantu. Dia lagi di tempat yang gelap. Tempat yang gelap. Dia tuh lagi kayak main-mainin apple-nya dia. Terus apple-nya tuh kelep-lep di sini. Dia harus nyari apple-nya. Biar bisa selamat. Kalau kena ghost. Kalau kena... Apa? Kalau kena ghost-nya, dia bakal kayak berpengar. Sama kalah. Oh, ya, ya. Okay. Jadi, kamu pakai ini ya. Kamu pakai behavior going down ya? Atau tetap wandering? Wandering. Tetap wandering. Okay. Nah, dia kalau yang kalah. Nah, saya dapat, Kak. Oke. Gitu sih. Nice. Nice, nice. Thank you. Keren-keren semua. Aku bangga sekali dengan ide-ide kalian. Dan, you know, kayak rasa percaya diri untuk showcase dan untuk kayak, yes, saya mau menunjukkan proyek saya. Itu keren banget semuanya. Thank you. Dan, kita udah gak ada banyak waktu lagi, sayangnya. Tapi sebelum aku end, mungkin aku share lagi ya screen aku untuk penutupan. Please. Tadi kita berarti udah pelajarin banyak hal ya. Kita udah pelajarin function, terus kita udah pelajarin variable, property, logic. Itu basically semua yang any developer in the real world itu di dunia nyata itu kita ngerjain itu semua. Jadi, kalian sudah mempelajari banyak hal sekali hari ini. Aku mau berterima kasih banget untuk partisipasinya. dan bagi kalian semua yang tertarik untuk join, mungkin winter club. Ya, kita masih ada kelas lagi. Kita ada fun fact di sini, Computer Science Education Week which is sekarang ini. Yes, thank you to Generation Girl team for hosting this event. Kalau kalian enjoy this class, hopefully I'll see you guys in our next hour of code. Bye, semuanya. Terima kasih. Thank you so much, Mila, buat penutupannya dan kayak kelasnya juga seru banget. Buat teman-teman di sini, aku ada sedikit slide terakhir cuma buat say thank you aja. Pertama-tama, aku mau say thank you ke beberapa orang yang udah kick off event tahun ini. Ada Pak Leontinus dari Tokped, ada Shafira dari Line Indonesia, dan juga tadi ada juga dari Yuma Suryanto. Dan juga tentunya dari kakak-kakak mentor di sini juga ada Mila, ada Salman, ada Arda, thank you banget udah ngisi Hour of Code di kelas intermediate kali ini. Dan juga aku mau ngumumin nih, ada beberapa winner yang kemarin udah ikutan challenge kita. Yang pertama ada komen winner, ada nama-namanya di sini, at Sils, at Aulia N8, Alvia Hale, dan juga ada juga yang ikutan Tuiben Hour of Code kemarin, ada Gav sama Nuril HDH. Nah ini buat teman-teman yang memang ada orangnya di sini, nanti jangan lupa untuk cek DM kalian, nanti Team Generation Girl akan DM kalian personally untuk receive hadiahnya. Oke? Thank you banget buat semuanya. Ini cuma sedikit aja, kalau dari sini di teman-teman ada yang mau ikut serta untuk menyumbangkan sedikit untuk kemajuan pendidikan terutama di bidang STEM, kalian bisa visit Kita Bisa Kita ada di bit.ly support YJMB. Begitu. Dan terakhir untuk kalian supaya bisa receive certificate, tolong untuk isi Bitly kita, ini untuk form feedback dan juga untuk mendata kalian juga, jadi nanti akan dikirimkan sertifikatnya paling lambat sekitar seminggu dari sekarang. Begitu. Jadi mungkin untuk Kashiva tolong taruh di chat juga ya link-nya supaya nanti teman-teman di sini juga bisa isi dan bisa receive sertifikatnya. Dan terakhir aku cuma mau mention beberapa supporting partner kita yang ngebantu untuk menyuksesan acara tahun ini ada Sequoia, Gojek, Zinus, Coffee Ventures, XYZ, Medicine Tech, Line, Girls Unite, Match and Work, Candidate College, Girls Code, Girl Press, SWI Jakarta, The Study Friend, Girl Up Unpad, Student Catalyst, Google Developer Student Club, Universitas Gunadharma, Women in Tourism Indo, Event Campus, Women Works, Go Weekend, Female in Action, Zilyun, Installer, Times Indonesia, Girls in Tech Indonesia, Impact Partner, Semut-Semut, Stellar Women, Dream House Lab, dan Heart of People. Oke, terima kasih semuanya. See you in the next Hour of Code. Bye. dan jangan lupa juga untuk teman-teman di sini kalau mau foto bareng juga masih bisa ya. Jadi untuk teman-teman yang belum pada on cam, silahkan on cam. Nanti kalian bakal muncul di feednya Generation Girl. Yay, ayo on cam yuk. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Masih ditunggu nih beberapa teman-teman yang masih mau nyalain kamera. ayo kita cuma ngadain ini setahun sekali. Jadi ini kesempatan buat kalian nih untuk foto virtual bareng kakak-kakak mentor juga dan teman-teman di sini yang ikutan. Oke, masih kita tunggu ya buat yang lain yang mau ikutan juga. Oke, kakak maaf cam aku lagi nggak bisa nyala jadi lanjut aja. Oke, siap. oke, kayaknya udah semua nih. Sip, aku bantu aba-aba. Satu, dua, tiga, nanti semuanya gaya, senyum, oke? Oke, semua udah ready ya? Ditahan agak lama. Oke, nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Sebentar. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you guys. Sampai tahun depan. Sampai tahun depan. Thank you. Tahun depan semuanya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih.